Siapa orang yang perbaiki dan memperbagus wudhunya, maka wudhunya yang bagus inilah akan berbuah sholat yang bagus. Ketika sholatnya sudah bagus, berkah daripada wudhunya yang bagus, maka segala urusannya dia, pekerjaannya, hubungan masyarakatnya, kehidupan rumah tangganya akan diperbaiki oleh Allah. Saya rumah tangga, punya anak mokong, tambah tua, tambah kulang, ajar sama saya, saya tidak terima terus, saya pusing, banyak masalah, kepingin selesai masalahnya, sholat yang betul. Dan tidak mungkin sholat sampai betul, sehingga menjadi obat untuk segala urusan sampelan, kecuali memperbaiki wudhunya, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya, selama orang itu masih menjaga wudhunya, memperbaiki wudhunya, sehingga akan berbuah sholat yang baik, maka bala, musibah, ujian dalam rumah tangga, ujian dalam pekerjaan, ujian dalam kehidupan akan dihilangkan oleh Allah. Dengan sholat inilah segala urusan dipermudah oleh Allah SWT. Dikatakan, bahwa ibadah yang pertama kali ini akan dihitung oleh Allah SWT, yaitu adalah sholat. Jadi yang pertama kali dihitung sama Allah ini, sholat. Dikatakan, Dikatakan oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung oleh Allah, yaitu adalah sholat. Apabila orang itu sholatnya bagus, maka semua amalnya akan dianggap bagus oleh Allah SWT. Tapi sebaliknya, siapa orang yang sholatnya tidak bagus, maka semua amalnya akan dianggap jelek oleh Allah SWT. Nabi juga mengatakan, Orang tersebut tidak dianggap bagus oleh agama. Nabi Muhammad tidak memandang orang itu orang yang bagus, bagi orang yang tidak pernah ruku kepada Allah. Orang ini tidak bisa dinyatakan orang yang bagus. Masyarakat ini tidak bisa dinyatakan masyarakat yang bagus. Rumah tangga ini tidak bisa kita nyatakan rumah tangga yang bagus ketika di dalamnya tidak ada sholat. Beb, ini orang baik, tapi tidak pernah sembahyang, jelek. Dia, Beb, istiqomah, Beb, kalau kegiatan kampung mesti teko, tapi tidak tahu sembahyang, elek. Ini, Beb, orang ini tidak pernah nyalaan, Beb, mesemah, Beb, uang apian, lektonggorin, duwi, gawi, ngerewangi. Tapi dia tidak mau sholat. Lahir, tidak ada bagusnya, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika orang itu mau sholat, dan dia punya anak yang ahli sholat, dan punya keluarga yang ahli sholat, kata Nabi Muhammad, kebaikan akan datang kepadanya, dan Allah akan memberikan rezeki yang barakah. Ini informasi dari Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin, tidak mungkin sholatnya itu akan diterima, kecuali wuduqnya, pasti harus diterima dahulu oleh Allah SWT. Artinya begini, Kalau wuduqnya tidak betul, maka sholatnya tidak betul. Tapi kalau sholatnya betul, insyaAllah sholatnya betul. Kalau sudah sholatnya betul, maka semua urusannya akan dianggap bagus oleh Allah. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, Siapa orang yang perbaiki dan memperbagus wuduqnya, maka wuduqnya yang bagus inilah akan berbuah sholat yang bagus. Kalau sampai wuduqnya sudah betul, maka Allah akan berikan hadiah, kita akan sholat dengan bagus. Ketika sholatnya sudah bagus, berkah daripada wuduq yang bagus, Aslahullahu jami'a umurihi, maka segala urusannya dia, pekerjaannya, hubungan masyarakatnya, kehidupan rumah tangganya akan diperbaiki oleh Allah. Beb, saya ini banyak utang, kerjaan ruwet, mari gitu saya banyak masalah, tidak selesai-selesai. Kepingin selesai, perbaiki sholatnya. Kepingin sholatnya diterima, sehingga menjadi obat untuk masalah sampai selesai. Perbaiki wuduqnya. Saya rumah tangga, Beb, punya anak mokong. Tambah tua, tambah kulang, ngajar sama saya, Beb. Saya tidak terima terus. Saya pulsing, banyak masalah. Kepingin selesai masalahnya, sholat yang betul. Dan tidak mungkin sholat sampai betul. Sehingga menjadi obat untuk segala urusan sampaian, kecuali memperbaiki wuduqnya, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Musa AS mengatakan, Ida anzalallahu bala, apabila Allah menurunkan suatu musibah, sedangkan anda dalam keadaan tidak berwuduq, falatalu manna ila nafsak. Maka jangan salahkan dirinya, kecuali diri, jangan salahkan Allah, maka salahkan dirinya sendiri. Jadi, kata Nabi Musa, kalau sudah bala turun, ujian dari Allah turun, ternyata ketika itu kondisi kita tidak punya wuduq, apa kata Nabi Musa AS? Ketika datang musibah itu, ternyata terkena kepada panjenengan. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya, selama orang itu masih menjaga wuduqnya, memperbaiki wuduqnya, sehingga akan berbuah sholat yang baik, maka bala, musibah, ujian dalam rumah tangga, ujian dalam pekerjaan, ujian dalam kehidupan, akan dihilangkan oleh Allah. Thomas s.a.w. Muhammad. Dan ini yang menjadi obat dari Nabi Muhammad s.a.w. ketika Rasulullah s.a.w. isra wal mi'rad, beliau dalam keadaan mendapatkan ujian, musibah, istrinya tidak ada umur. Kakek paman beliau tidak ada umur. Mana beliau dalam keadaan tertekan, mendapatkan ancaman daripada kafir Quraish, ternyata Allah berikan solusi satu, yaitu diberangkatkan isra wal mi'rad, untuk menerima sholat. Dengan sholat inilah, segala urusan dipermudah oleh Allah s.w.t. Wa dalika yusamma sholat as silah. Maka dari itu Allah menyatakan sholat ini dengan nama silah. Silah itu apa Habib? Bahasa Arab, artinya sambungan. Ketika orang itu masih melaksanakan sholat, maka masih ada hubungan antara dia dengan Allah. Makanya sholat dibuat lima waktu, subuh ada waktunya, duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, dan isa ada waktunya, selama orang masih menjaga sholat lima waktu. Maka setiap waktu dia masih punya hubungan dengan Allah, maka segala urusannya akan diperbaiki oleh Allah. Maka dari itu, berangkat dari ini. Karena kita ini tahu, tidak ada orang hidup tanpa masalah. Ge-meng-ge. Tidak ada orang hidup, tidak punya problem. Ge-meng-ge. Onda waibu, ada yang diuji dengan sakitnya, ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada banyak uangnya, ternyata rumah tangganya ruwet, ada orang yang rumah tangganya harmonis, tapi rezekinya seret, macam-macam. Ada woy. Ada orang yang mau nikah, judulnya repot, ada yang sudah nikah, punya anak, tidak tahu anaknya pulang ajar sama dia, permasalahan demi permasalahan, Solusi hanya satu kata beliau adalah kita istiqah memelaksanakan sholat Dan sholat ini bisa menjadi obat saat kita memperbaiki wudhu Ini informasi dari Nabi Muhammad SAW